Intro Eh kalo ondel-ondel ngamein rame-rame enak gitu kan Ada yang megang ngerobak, ada yang megang kecerikan Ondel-ondel fokus, disetelin lagu kan Kita yang nonton, ondel-ondel Air dipacitan tuh susah, kalaupun beli itu mahal Makanya ini sering, keluarga saya itu bisa makan Tapi gak bisa minum Wah sekarang saja saya stand up, seret Dan ternyata aku baru tau Bahwa Enmok sini, alat fitness Pantesan abang kurus Abang fitness bang? Enggalah, kok kurus? Cicilannya yang bikin kurus Itu gue inget banget tuh jam 10 tuh Kondisi gue lagi nonton TV Tapi guru gue dateng, gue kaget banget Gimana kaget kaget, guru gue dateng-dateng langsung ngeganti channel Eh gilang, udah jarang keliatan Sekarang kerja di TV Ya ilang, masih SMP dikata kerja Laki ibu tuh selalu kerja Kerjaannya mancing mulu Mana nanya dipancing emosi warga Selamat malam, halo semuanya Sahabat micus Millenial lucu Ketemu lagi di sekolah stand up Millenial WK, WK, WK Malam hari ini empat siswa sekolah stand up Millenial akan berkompetisi lagi Untuk menjadi yang terlucu dan tercakep tentunya ya Dan pasti akan menghibur semua sahabat micu yang ada di studio maupun yang ada di rumah Nah, ini ya Saya juga akan bacain komentar Anda Atau yang sudah meninggalkan komentar di At SSMRTV Itu adalah akun Instagram dari sekolah stand up Millenial Makanya tonton terus Siapa tahu nanti komentar-komentar kamu yang akan dibacain Tentunya kurang lengkap rasanya Kalau di acara ini saya tidak menyiapkan Dewan Guru yang sudah hadir Seperti biasa ada tiga orang yang cakep Yang cantik Dan mendingan Eh, 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 eh Chak apa? Eh, betul ya Chak apa? Di sini ada Kepala Sekolah Bapak Kemal Palevi Selamat malam, Pak Kemal Selamat malam, Pak Abdel Alhamdulillah Ya Kemudian ada ibu guru kesenian yang cantik sekali Sahila Hisam Kemudian ada guru olahraga Berasal dari Bocor Apa Bocor? Oh, Bogor, Bogor, ya Waduh Ini dia Bapak Ridwan Ramin. Ridwan Ramin ini kesannya negatif ya. Kalau mau positif Ridwan Replus. Buat para dewan guru ini kriteria apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengajar di sekolah stand up ini? Kalau kriteria sih yang penting harus lucu. Namanya juga sekolah stand up. Jadi kan bukan sekolah mengaji. Iya betul. Jadi harus lucu. Harus bisa mendidik anak didiknya menjadi lucu. Harus lucu karena stand up komedi tetap harus lucu dan kalau bisa ke anak-anak sekolah lain bawa ngasih inspirasi gitu. Inspirasi. Iya gitu. Agak berat dari para walik. Harus ada pesan moral di setiap stand up komedi. Nah itu yang paling penting dan itu memang tugas penting dari para wali kelas untuk menyelipkan pesan-pesan moral dari setiap materi stand up anak didik. Iya harus wajib itu penilaian Cing. Kalau enggak ya sangat menentukan penilaian itu ya. Bener banget Cing. Kemudian ada Ibu Sahila Isam kira-kira apa yang diharapkan atau metode apa yang menurut Ibu Sahila itu harus dilakukan oleh para wali kelas ini. Yang pastinya harus percaya diri ya. Karena dengan pembawaan yang percaya diri itu penyampaian jadi enak dan jadi sampai poinnya. Tuh dengerin. Dan yang penting juga ceritanya lebih materinya realistis sih jadi lebih bisa diserap sama semuanya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sahila. Pak Ridwan. Kenapa? Silahkan lo mau komen apa terserah. Tanya dong. Yang lain ditanya saya enggak. Iya iya iya. Jadi apa yang diharapkan dari para wali kelas ini metodenya kah? Cara penyampaiannya kah? Atau apanya buat para kelas ini supaya murid-muridnya bisa tampil maksimal? Sebenarnya kalau di sekolah stand up millennial kan yang penting dilihat progresnya juga gitu. Oh what is the meaning of progres? Pro itu kan setuju. Setuju grace itu baru. Iya. Grace itu rumputnya. Ada kewajuan ya. Jadi jangan lihat hari ini aja besok grafiknya tuh harus meningkat gitu. Iya jadi kalau misalnya lucunya udah berarti besok baru pesan moralnya mungkin. Jadi tahap demi tahapnya tuh harus dilalui prosesnya gitu. Cuma saya setuju sekali dengan Syahila. Kenapa? Oh setuju. Setuju. Setuju gimana? Kita jalan juga boleh. Pede nomor satu Ci. Pede itu nomor satu. Karena untuk stand up itu yang penting pede. Pede. Jadi lucu gak lucu kan ditentukan dengan pede. Kalau gak pede materi selucu apapun dibawah ini jadi gak nyampe ya. Iya. Tepuk tangan untuk para Dewan Guru. Dan sekarang kita akan menyapa para wali kelas yang sudah hadir disini. Pak Jui apa kabar Pak Jui? Baik selalu Cingkat. Iya iya iya. Saya lihat ini pake batik semua. Karena kita syutingnya di Jakarta. Di Jakarta? Kalau di Medan pake batak semua. Iya kan banyak orang batak di Medan ya. Pak Jui gimana nih kemarin penampilan dari anak-anaknya lumayan bagus. Nah apa yang bisa dijanjikan malam hari ini? Hari ini murid-murid saya akan berstand up. Wow berstand up. Berstand up komen. Akan berstand up. Akan menunjukkan progres yang ditargetkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena bagaimanapun yang menilai adalah Dewan Guru ini. Iya. Pokoknya semua request yang kemarin masukan-masukan kita lakukan. Oke. Yang mudah-mudahnya hasilnya maksimal ya. Hasilnya maksimal. Oke tepuk tangan untuk Jui Purwanto. 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 Berikutnya ada Bapak David Nur Bianti. Nur Bianto. Ibunya. Apa kabar Pak David? Kabar baik Pak Abdel. Iya gimana progres dari para murid-muridnya? Alhamdulillah baik. Iya. Siapa ya sebenarnya yang menjadi jagoan dari para salah satu jagoan dari. Oh semuanya yang masih bertahan pada hari ini adalah jagoan saya. Wess. Wess ya biasa. Ini baru pedi. Gak ada murid yang dispesialkan gitu? Gak ada. Gak ada. Berarti gak ada yang pake telur. Masih goreng dong. Iya. Yang mudah-mudahan tampilnya juga maksimal. Amin. Pak Wali Kelas Rahmet Ababil. Iya. Gimana progres dari murid-muridnya? Ada yang dispesialkan untuk murid? Gak ada. Ada satu orang kayaknya. Semuanya sama, semuanya sama. Bohong. Bohong. Cewe mu cowo sama. Bohong. Bohorsinya sama. Gak mungkin. Kamu kayak cewek. Atau gak sendiri loh kemarin. Enggak. Semuanya sama. Pokoknya ilmu yang dibagikan kita bagi-bagikan sama. Pengalaman, experience kita bagi-bagikan sama. Oke tunggu tangan untuk Rahmet Ababil. Nah setiap ingin tampil di panggung ini para murid tentunya mengalami proses belajar mengajar. Atau mentoring dari para wali kelasnya. Nah seperti apa sih sebenarnya proses belajar mengajar di sekolah stand up milenial ini? Kita ikuti tayangan berikut ini. Sahabat Miju, sesi mentoring dan interaksi diantara para siswa yang memiliki latar beragam muda yang berbeda juga menarik untuk disimak loh. Loh Toh, bener tuh tadi. Susah kalau mau ngobrol sama mereka tuh. Pokoknya sekarang kita harus belajar bahasa Jakarta. Lah itu ada Nuril. Ayo kita belajar sama Nuril aja yuk. Ayo ayo ayo. Nuril. Apa? Apa? Kita berdua tuh diajarin bahasa Jakarta toh. Oh lo berdua nih mau bisa bahasa Jakarta. Bahasa Jakarta gampang. Kalau lo ngomong nih, kalimat belakangnya tinggal lo ganti E aja udah semua. Bisa kan? Bisa. Contohnya, di manek, si hape, semalam berbuat hape. Nah gitu-gitu dah pokoknya dah. Nah coba dah, lo contohin dah kalimat. Misalnya hape. Mau pesen makan? Nah gimana itu? Ping, pilih gidi-gidi, nanti binyi yang binyi. Menguji materi di depan umum juga salah satu dari rangkaian sesi yang harus mereka jalankan. Salah satu tujuannya tentu saja untuk menguji mental para siswa. Siatlah rambut kalah. Berikut ini ada siswa asal Yogyakarta. Rambutnya kribo. Giginya juga. Tapi ini orang lucu banget ini ya. Kita sambut Bayu Wibo. Selamat malam sahabat micu. Selamat malam. Ya kenalin nama saya Bayu Wibo. Saya berasal dari Jogja. Ya gini-gini saya tuh orangnya suka liburan. Saya kalau liburan suka ke pasar malam. Kalau ke pasar malam saya tuh paling senang masuk wana rumah hantu. Gini-gini saya tuh juga pengen ditakut-takutin. Masa saya terus yang nakut-takutin. Saya kalau masuk wana rumah hantu suka ngajak temen saya. Iya cuman temen saya kalau masuk wana rumah hantu ketemu saya tanpa ada teriak-teriak. Yah ngapain teriak-teriak. Saya masuk wana rumah hantu ketemu setan. Saya serasa lebaran. Ada perempuan lewat saya tegur. Halo Pak D. Udah lama jadi setan. Eh Bayu udah gede aja. Gak mau nyusul Pak D. Dan belum lama kemarin saya tuh habis liburan ke pantai. Bersama keluarga. Holiday with family. Iya. Saya tuh kemarin liburan ke pantai. Saya tuh seneng banget coy. Oh seneng banget coy ya. Saking seneng ya. Saking seneng ya. Saya tuh kemarin langsung buka baju, buka celana, tinggal boxer doang. Terus bapak saya nanya. Bayu, kamu ngapain buka pakaian? Iya pak. Aku seneng banget mau main air. Iya. Tapi ini kan masih di mobil. Oh masih di mobil pak. Pantesan. Terus saya pakai lagi pakaian saya. Bapak saya masih ngomel. Bayu, apalagi pak. Itu kan celana bapak. Oh celana bapak. Maaf pak. Tukeran pak, tukeran. Itu saking senengnya loh. Tapi jujur. Kemarin pas udah sampai pantai. Saya tuh seneng banget coy. Uh seneng banget saya. Iya. Saya tuh saking senengnya tuh. Apa ya. Saya tuh kayak. Merasa. Hanyut gitu. Hanyut. Di pantai gitu. Kayak itu. Saya tuh lari lari di pantai. Iya. Dan pas saya lari lari di pantai. Saya tuh sempet hanyut. Kepleset coy. Iya. Tapi puji Tuhan. Saya ditolong sama bapak saya. Moifatri is my hero. Jadi untungnya bapak saya tuh berani nolong saya gitu. Ya soalnya. Kalau pas itu bapak saya nggak nolong saya. Ih saya yakin. Saya udah jadi bulu babi. Iya. Terus setelah saya hanyut. Saya digotong sama bapak saya. Wah digotong kan. Saat itu saya pingsan. Terus saya batuk-batuk. Uhuh. Keluar ikan. Mana masih ada kailnya. Terus setelah saya pingsan. Banyak orang yang ngerubungi saya. Ada yang nanya. Bayu. Kamu kenapa? Terus bapak saya jawab. Oh ini tadi. Anak saya hanyut di laut. Oh tadi tuh yang hanyut anak bapak. Makanya lain kali anaknya dijaga ya pak. Soalnya tadi pas anak bapak hanyut. Ikan-ikan pada mati. Iya. Makanya lain kali kalau anak bapak mau hanyut. Diusahain mandi dulu. Biar air laut tidak tercemar. Terima kasih si Bayu Wibowo. Kali lagi tepuk tangan untuk Bayu Wibowo. Bener liburan ke pantai bener ya? Iya liburan ke pantai. Perhatiin gak rata-rata tuh pantai adanya di pinggir laut kan? Iya iya iya. Oke. Padahal itu jokes. Padahal itu jokes. Padahal itu jokes. Silahkan Jui Purwoto ya. Dia lucu banget kalau gue sih menikmati. Sayang 3 menit 29 detik. Bayu gak liat tadi udah lewat. Padahal pas bulu babi di closing udah oke banget tuh. Padahal ya kalau menurut saya. Oh iya. Ngeliat ini gak? Ngeliat tapi kayak dalam nanggung gitu maksudnya. Apakah ini mempengaruhi penilaian? Kita akan segera dengarkan dulu dari. Ibu Guru Sahila silahkan. Kalau aku sebagai cewek dengan bentukan Bayu yang kayak gini. Aku tuh bisa suka loh sama dia. Serius. Beneran. Lucu banget. Mukanya tuh ganteng karena rambutnya keribu gitu. Tapi matanya tuh sipit. Cakep. Langsung belok. Langsung belok. Yasa aja loh. Balik ke materinya Bayu ya. Di awal tuh aku ngakak banget dengan pembawaan kamu yang lucu. Enak banget ngebawainnya. Tapi aku ngerasain kayak di pertengahan tuh agak nurun gitu moodnya. Tapi keseluruhan alus pisan. Terima kasih. Silahkan Ridwan Remin. Ya pertama saya mau ngomentarin komentarnya Sahila. Wah jangan dong gak perlu. Gak perlu. Biar saya aja gitu. Ya karena dia suka sama Bayu saya jadi nyesel perawatan muka. Kalau gitu panjangin rambut aja. Ya tapi dari segi penampilan luar biasa gitu. Kayak udah bukan apa ya. Bukan orang baru lagi di stand up gitu. Kayak udah ngerti banget kekuatannya dimana. Cara ngeluarin kekuatannya juga gimana udah ngerti gitu. Timingnya bagus. Terus pemilihan diksinya bagus. Terus sama ngajak penonton untuk membayangkan sketsa-sketsa yang ada juga bagus. Saya kepikiran kamu pake boxer doang tadi loh. Iya loh. Sama bapak kamu yang juga pake boxer doang. Gila. Kalau emang udah waktunya selesai harus terima konsekuensinya. Nyusun checklist tuh di awal bukan menentukan di panggung gitu. Karena itu ngerugiin kamu sama penampil setelah kamu. Sama acara keseluruhan tuh ngaruh banget. Jadi percuma tampil bagus kalau profesional dalam segi waktunya masih kurang bagus. Wah luar biasa ini pesan moralnya nih. Oke. Buk tangan. Set list ditentukan sebelum manggung. Jangan di atas panggung. Siap sih. Kemal Pahlevi. Ya oke. Komentarnya ya. Bayu. Oh Bayu mah udah stand up komedia udah beda. Harusnya udah gak usah ikut kompetisi ini lagi lah. Waduh. Iya. Biar yang lain gak merasa terancam karirnya gitu. Kasian loh. Lihat Bayu. Bayu lucu banget. Ah gue sedih gitu. Tapi yang jelas. Bayu tuh. Yang bikin gue ngerasa bahwa lu tuh adalah stand up komedian mateng adalah. Kalau pas act out. Itu gak habis act outnya gitu loh. Cuman. Sekali lagi. Boleh kita ngerasa lucu. Ngerasa percaya diri. Tapi ingat disiplin itu penting. Oke. Baik tepuk tangan untuk Kemal Pahlevi. Singkat saja Jui. Ini semuanya udah dibahas dan disiplin waktu yang paling ditekankan. Gimana kalau menurut Jui penampilan. Ini tips. Misalnya. Kita punya. Sepuluh poin yang akan disampaikan selama. Sembilan. Eh tiga menit. Tiga menit gitu. Tiga menit. Jadi begitu disini. Waktu bentar lagi tapi kok beat masih panjang. Iya. Ini gimana caranya nih. Dari sini loncat ke beat paling terakhir. Apapun caranya. Jadi beat yang disini gak dibawain. Oke. Karena yang paling terakhir itu yang lucu. Yang lucu. Langsung gimana caranya bridging ke yang terakhir. Itu harusnya Bayu ngerti sih. Iya iya iya. Oke begitu ya Bayu ya. Oke boleh tepuk tangan sekali lagi. Untuk. Lo jangan pergi dulu. Gue cuma jujur tepuk tangan. Untuk siapa. Silahkan kalau Jui boleh kesana. Oke. Iya. Jadi katanya denger-dengar. Lo sekolah tuh sering di. Sekolah dimana sih? Di SMP. Masih SMP? Iya. Katanya sering dibully. Iya. Nah gimana kalau Bayu. Halo. Menghadapi bulian di sekolah. Kalau saya sih nerima aja. Sering dibullynya apa? Kayak dikatain. Katain apa? Oke. Ya dikatain apa hitam lah. Muka kamu kayak bapakmu gitu gitu. Ya itu kan bukan bulian. Ya iyalah mukanya kayak bapaknya. Bentar ya. Kalau mukamu kayak bapakmu tuh yang dibully bapakmu. Bukan dia. Bukan kamu. Tapi gue kalau mukamu kayak bapaknya tetangga bingung orang. Ya terus gimana kalau dibilang hitam loh gitu. Ya saya nerima aja emang kenyataan hitam Cing. Iya. Iya iya iya. Nah pernah gak dibully yang tapi bukan kenyataan. Cuma ini Cing dituduh. Nganu. Nyolong ya. Ngenain bola di HP guru. Ya jadikan pas itu saya ulang tahun Cing. Lu bukan. Ulang tahun ya iya iya. Lu maksudnya lu ulang tahun ya. Terus saya main bola Cing. Terus lu main bola. Sejedas. Nah. Nah oke. Bolehnya Cing kena nganunya Cing Abdel. Nganunya. Handphone. Terus kena handphonenya Cing Abdel. Beneran nih kena. Ya nah. Padahal posisi saya di kantin Cing. Apanya? Saya posisi di kantin. Baru jajan. Nah. Terus gurunya bilang. Nanti yang disalahin Bayu aja. Gitu. Karena kan bahasa Bayu baru ulang tahun. Nah gitu. Gitu loh Cing. Jadi hubungannya sama bully apa Cing sebenarnya? Iya itu mah emang surprise. Itu mah saya emang surprise. Dikerjain itu surprise. Iya itu bukan di bully. Enggak. Bukan di video. Bukan di video. Bukan di video. Amal ulang tahun kan ada tuh yang. Survive. Surprise. Surprise ya itu. Iya. Iya. Tapi lu kalau di bully apapun bullyannya lu terima. Iya saya terima apapun bullyannya. Iya. Terus lu balas dengan prestasi. Iya. Iya. Memang salah satu balas dendam yang terbaik untuk bullyan adalah tunjukkan prestasi kita. Betul. Luar biasa. Gila. Gila. Betul. Mulai tepuk tangan sekali lagi untuk Bayu Wibowo. Pemirsa setelah ini masih ada siswa tercakap yang akan tampil di sekolah stand up milenial. Apakah dia akan gugup? Atau penampilannya malah bikin pecah? Kita saksikan bareng-bareng abis yang satu ini. Tetap di sekolah stand up milenial. Wenda Wenda Wenda. Weeeeeaaawc... Ibu kan... Waaaat... Oh kekeringetan doang mah. Gitu kacing. Ken beda.. Ken beda.. itu kan dalam senators. Sub indo by broth3rmax